Mall memang menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh sebagian orang, bahkan setiap hari. Ada yang berniat untuk belanja, nongkrong, dan mencari makan. Namaku Budi. Aku bekerja sebagai karyawan di sebuah resto yang ada di salah satu mall di kota Bandung. Aku masih terbilang karyawan baru di sana. Jam kerjaku ini dibagi dalam dua shift, pagi dan siang. Dan hari itu Aku mendapatkan giliran bekerja shift siang. Pada shift siang berarti aku harus bekerja Sampai toko tutup. Hari itu Pelanggan cukup ramai Padahal hari Kamis Bukan weekend Singkat cerita Setelah sibuk melayani pelanggan Toko pun tutup Setelah selesai closing Sudah menjadi rutinitas untukku Mencuci peralatan yang sudah digunakan seharian ini Kuliah saat itu menunjukkan jam setengah sebelas malam Aku pun beranjak Menuju janitor atau tempat mencuci Yang berada di basement Letaknya di bagian pojok basement itu Aku harus turun lantai Dan berjalan kaki Tempat janitor itu Bisa dibilang lembab Dan sepi Juga tidak begitu terang Dan disebelahnya ada toilet yang minim cahaya Kadang terlintas di pikiranku hal-hal yang seram Mengingat Saat itu pun malam Jumat Dan kondisi sudah sangat sepi sekali Untuk meredam rasa takutku Aku coba memasang earphone Dan mendengarkan lagu dengan volume Yang cukup kencang dari handphone ku Sampai tiba-tiba Aku refleks membuka earphone ku dan mematikan musik Ketika Aku merasakan ada yang menyenggol tempat cuci ini Terasa sekali getaranya cukup keras Aku pura-pura acu Dan ketika itu aku mulai Mulai muncul rasa ketakutanku Aku coba berpikiran positif Mungkin Ada mobil yang lewat Sehingga mengakibatkan getaran Di meja tempat cuci piringku itu Meskipun jelas Meja cuci piringku bergerak Karena ada yang menyenggolnya Aku lanjut mencuci piring-piring yang tinggal beberapa lagi itu Tak sampai lima menit kemudian Terdengar Suara pintu toilet Seperti terbuka Dengan sangat perlahan Kontan aku tengok ke arah kamar mandi Jelas toilet itu kosong Karena disananya memang ada aku sendiri Mungkin angin kali ya Aku masih coba berpikir positif Tapi entahlah Semakin kulihat ke arah toilet itu Aku malah menjadi semakin ketakutan Seketika aku terdiam Dan langsung mempercepat pergerakanku Mencuci peralatan itu agar cepat selesai Karena Aku merasa Seperti ada yang terus memperhatikanku dari arah dalam toilet itu Aku tidak mau memperjelas siapa yang ada di dalam toilet itu Setelah selesai aku langsung Langsung kembali Ke resto Lalu merapikan semuanya dan segera pulang Dari keluar mal Aku sudah merasa tidak nyaman Beberapa kali bulu kuduk Di pundukku Meremang Setelah ada perasaan tidak enak Dan Feeling bahwa akan terjadi sesuatu denganku Dan benar saja Di tengah perjalanan pulang Aku merasakan hal yang aneh Tanganku yang sebelah kiri Seakan-akan Tidak bisa dikendalikan olehku Dan berulang kali Mengerem Mengerem motor Sedatangan yang sebelah kananku terus memutar gas Iya Aku coba mengontrol tanganku itu Tapi seperti ada yang menggerakkan tanganku dari Dari sesi yang lain Sulit untuk dijelaskan Sederhananya Tanganku ini ada yang mengendalikannya Dalam hati aku Aku berusaha terus berdoa Dan berkonsentrasi agar tidak terjatuh Aku mengalah nafas Berusaha untuk tenang Motorku pun melambat Hingga Angin cukup kencang ini terasa olehku Menerpaku dari belakang Membuat bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala Dan Dari sudut kiri mataku Aku kini seakan melihat sebuah kain putih lusuh kotor Yang terhembus angin dari belakang jok motorku Yang kini terlihat muncul di sela-sela pahak kiriku Aku Membonceng sesuatu di belakangku Ya Aku sadar ada sesuatu di jok belakang motorku Namun aku berusaha untuk tenang Tapi Justru sekarang aku merasa Ada Ada dua buah tangan Dengan kulit yang sangat dingin yang perlahan mulai berangkulku dari belakang Dan kini terasa Terasa laherku ini seperti dipeluk dari belakang Sampai 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 aku Aku agak kesulitan untuk bernafas Dan Dan ketika aku lihat ke arah sepian Astaga Jelas terlihat Ada sosok perempuan yang berangkulku dari belakang Perempuan itu wajahnya rata Dia Dengan rambut panjang hitam yang terkibas angin Dan tangannya pucat Seketika itu juga tercium bau Bau busuk Amis yang sangat Menyengat Di hidungku Seperti bau bangkai Aku rem motorku Sampai-sampai Aku hampir menabrak pohon Untungnya aku berhasil mengendalikan motorku Aku langsung membanting motorku turun Dan ketika aku lihat lagi Sosok perempuan menyelamkan itu Sudah tidak ada Tanpa pikir banyakku Aku langsung melanjutkan perjalananku Hingga aku sampai di rumah Sampainya di rumah Aku masih terdiam Syok ketakutan Tapi aku bersyukur Aku masih diberikan keselamatan Entah apa yang terjadi Bila aku menabrak pohon itu Keesokan harinya Aku pun jatuh sakit Dan agak demam Hingga aku mengabari Salah satu temanku Via chat Untuk menggantikanku hari itu Sambil aku ceritakan Apa yang kualami semalam Ketika mendengar ceritaku Temanku pun bilang Dia juga pernah melihat sosok Perempuan dengan muka rata itu Yang konon Memang suka berjalan-jalan Di sekitar Di sekitar basement mall itu Entah apa Asal-mu asal dari perempuan Berwajah rata itu Aku pun tidak mau tahu Yang jelas Malam itu Aku melihatnya Berbandingan mata dan kepalaku sendiri Dan Aku pun tidak mau Untuk yang kedua kalinya Bertemu dengan makhluk itu Berbandingan mata dan kepalaku Berbandingan mata dan kepalaku Berbandingan mata dan kepalaku